Intro Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rahenito dan ini teman saya Alifana Swaulia kami disini ingin menjelaskan apa itu existential nihilisme kita sering bertanya kita di dunia ini ngapain sih? apa tujuan kita hidupin? kenapa kita harus ada di dunia ini? terus apa balasan yang kita dapetin kalau kita ngelakuin semua hal yang ada di dunia ini? apakah cuma nunggu mati? atau ada hal yang terjadi setelah kematian? nah, ketika kita bertanya mengapa semua hal ini terjadi maka kita harus siap dengan konsekuensinya yaitu pikiran yang selama ini kita bangun konsep pikiran yang selama ini kita bangun kita hancurkan seketika dan menurut sebagian orang arti hidup adalah kebahagiaan bersama orang-orang persayang bermain dengan teman-teman berbagi saing dengan orang yang kita sayang tapi untuk seorang nihilis nihilis itu orang yang berpaham nihilisme orang yang memiliki pikiran nihilisme nah, untuk seorang nihilis itu semua gak ada artinya semua tindakan baik tindakan buruk semua hal yang telah dilewati selama dia hidup semuanya hal pokoknya terasa hampa gak ada artinya gitu dan ya pasti dalam suatu waktu kita pernah merasakan bahwa kita nih gak memiliki tujuan gitu dan kayak gak ada artinya aja gitu biasanya hal ini sejadi kita ketika kita mempertanyakan suatu hal yang sama ini kita percaya misal contohnya agama jadi apakah buruk gitu ada baiknya ada baiknya ada buruknya juga baiknya itu ya kita memulai lembaran seperti kita memulai lembaran baru jadi lembaran kosong yang baru kita isi dengan hal-hal baru juga bisa dengan belajar hal baru pengalaman baru dan perspektif baru gimana kita melihat dunia ini ibarat kata kita telah mengganti pakaian yang lusuh ini dengan pakaian yang baru apa itu nihilism nihilism yaitu pandangan yang percaya bahwa hal yang ada saat ini tuh gak ada artinya gak jelas lah intinya jadi yaudah nihil aja gitu hidupnya karena gak ada pandangan agama ataupun yang bener di dunia ini kayak in the end nothing really matters nihilism nihil yang berarti tidak ada dan isem yang berarti ideologi atau kepercayaan jadi nihilism itu ideologi dari kenihilan kepercayaan bahwa tidak ada di dunia ini yang memiliki arti kepercayaan bahwa semuanya nihil hidup itu kadang suka random terus gak bisa dijelaskan kayak semuanya tuh sama tapi ada gak sih yang buat kita ngerasa beda pasti ada kan padahal ini kita akan mati sama gitu kayak yang lain nah itu yang bikin kita ngapain sih hidup di dunia ini karena kalau udah mati gak ada yang berarti di dunia ini gitu nihil mengajukan dua konsep dari nihilism yang pertama pasif nihilism dan yang kedua aktif nihilism pasif nihilism yaitu berhenti dari apa yang diinginkan dengan melakukan menghentikan segala penderitaan yang dimiliki yang kedua aktif nihilism dimana arti atau value yang lama yang kita pegang secara aktif dihancurkan dan digantikan dengan yang baru satu-satunya yang bisa kita lakukan agar bisa menghidupi dunia dengan dua rasa adalah cukup percaya bahwa hidup ini memiliki arti walaupun gak ada bukti yang menjelaskan hal tersebut kepercayaan walaupun tidak rasional tapi itu cukup untuk memberikan jawaban atas kepercayaan kita dan membuat hidup ini mungkin cukup untuk dihidupi lalu apakah kita mesti memiliki arti atau yang kita cari hanya untuk diri sendiri apakah di dunia yang tidak memiliki arti kita masih bisa menciptakan arti bagi diri kita P.G. telah memamparkan konsep Ubermats yang dimana seseorang berdikari atas dirinya sendiri tidak tergakang oleh aturan orang lain tapi dirinya sendiri dengan itu ia telah mengalahkan nihilism dan mampu menepis secara segala doktrin dari eksternal karena seharusnya kita mengalahkan nihilism dulu sebelum langkah ke depan karena menghancurkan rumah bukan berarti kita jadi kelandangan karena itu bisa saja jadi kesempatan kita untuk membangun rumah yang lebih kokoh dan lebih indah lagi lalu adakah kebaikan menjadi nihilism yang pertama membuat arti hidup jadi kamu bisa membuat arti hidup kamu sendiri apa yang berharga dan apa yang penting buat kamu jadi kamu bebas merubahnya kapan aja ketika kamu mengalami bahwa hidup memiliki arti maka kamu akan lebih fokus ke hal-hal yang positif dan bermanfaat daripada egois pada diri sendiri yang kedua menentukan pilihan hidup kamu berhak menentukan hidup kamu sendiri pada akhirnya kamu yang akan menjalannya tanpa perlu khawatir padangkan orang lain atau tuntutan hikuman yang ketiga membuat kita lebih fokus menjalani hidup kayak masa lalu itu udah gak ada artinya lagi dan masa depan itu adalah masa yang belum pasti dan masa yang pasti adalah yang terjadi saat ini maka nihilis pengajarkan kita secara tidak sadar menjalani kehidupan secara fokus karena tidak dipusingkan dengan masa lalu atau masa depan yang belum pasti keempat menghargai orang lain nihilis memandang tidak ada hal yang benar dan yang salah semua relatif tergantung konteks dan sudut pandangmu sehingga tidak ada penghakiman yang kelima menerima hidup dalam hidup kita akan menemukan masalah dalam roda hidup kita ada kalanya masalah kita terselesaikan dan kita menemukan keadaan yang lebih baik hidup selalu berkulir susah dan senangnya secara bergantian bagaimanapun juga kita gak bisa menolak atau lari darinya nihilis mengajarkan kita untuk menikmatinya karena hidup adalah sebuah siklus dan dengan penerimaan hidup akan lebih bahagia selamat menikmati selamat menikmati